selamat menikmati dan yang kedua informasi terkait dengan teman-teman yang sudah mendaftar dan pastinya pendaftaran sudah ditutup ya kecuali kemenak yang mana nanti peserta itu TMS dan MS yang TMS bagaimana alasannya contoh alasannya dan nanti yang MS ini seperti apa juga dan bagaimana cara untuk mengetahui atau melihatnya nah ini sangat penting teman-teman ya jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika secara berisik abaikan saja nah yang pertama teman-teman ya yang pertama kita akan bisa melihat ini untuk hasil individu ya ini per individu hasilnya nanti seperti ini dimana kita akan melihat tampilan seperti ini melalui akun kita atau melalui portal SSCISN jadi teman-teman silahkan login kembali menggunakan akun ya yang sudah dibuat sebelumnya nah teman-teman nanti akan mendapatkan seperti ini terkait dengan lolos seleksi administrasi ataupun tidak lolos dalam seleksi administrasi tapi admin sangat-sangat berharap yang lagi menonton video ini mendapatkan notif seperti ini nah disini jelas sekali di ucapkan bahwa selamat anda lolos tahap administrasi nah teman-teman ya yang lolos seperti ini tinggal menunggu jadwal untuk seleksi kompetensinya nah selanjutnya bagian dinyatakan tidak lolos seperti ini tidak lolos nah disini muncul apa namanya pop up ya atau notifikasi mohon maaf anda tidak lolos tahap administrasi alasan TMS nah nanti akan dijelaskan alasan TMSnya disini teman-teman ya nah disini di kotak kecil ini nanti diinformasikan terkait alasan TMS atau tidak memenuhi syarat nah seperti itu ya itu nanti alasannya akan muncul disini misalnya surat lamaran tidak sesuai dengan format yang telah disediakan instansi nah muncul seperti itu teman-teman ya disini nah selain daripada melalui portal akun SSCISN dimana lagi kita bisa melihat yang seperti ini namun untuk semua peserta nah jadi misalnya teman-teman mendaftar di instansi A teman-teman itu bisa melihat semua nama peserta yang lulus maupun yang tidak lulus ini melalui pengumuman yang sudah disiapkan dalam bentuk PDF nah caranya kita lihat seperti ini teman-teman ya nah contoh yang seperti ini teman-teman ya ini dalam bentuk file PDF dimana kita bisa mendapatkan cara seperti ini informasi seperti ini nah kita masuk ke web instansi yang kita daftar misalnya tadi instansi A ya kita masuk di web instansi A terus kita cari terkait dengan pengumuman hasil seleksi administrasinya nah disini teman-teman akan melihat semua nama semua nama yang mendaftar di instansi tersebut oke nah disini admin ini contohkan ya admin dapatkan contohnya ini dari ini lampiran 3 ini contoh dari hasil seleksi administrasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional di lingkungan pemerintah kabupaten asahan tahun anggaran 2023 nah disini ya nah teman-teman bisa lihat ini ada nama peserta ada statusnya ini kebetulan semuanya yang ditampilkan yang tidak lulus kalau yang lulusnya ada di bagian atas teman-teman ya nah ini ini yang lulus terus kalau yang tidak lulus disini ada di bagian tertentu ya nah hanya bedanya ada juga instansi yang menyampaikan alasan ketidak lulusan tersebut melalui pengumuman seperti ini dia hanya mencantumkan status tidak lulus tapi tidak memberikan keterangan atau alasan kenapa tidak lulus nah kalau untuk kabupaten asahan sendiri dia itu menyampaikan teman-teman ya jadi teman-teman yang ada di kabupaten asahan misalnya nah nanti pastinya juga seperti ini ya nah ini misalnya nama Windasari statusnya tidak lulus adapun alasan tidak lulus adalah surat keterangan aktif bekerja diterbitkan pada tahun 2022 seharusnya yang diterbitkan saat mendaftar nah kebetulan pendaftarannya adalah 2023 tapi surat keterangan aktif bekerjanya dia gunakan yang 2022 itu di tahun sebelumnya nah jadi sama halnya dengan saat ini jika teman-teman itu kan mendaftar di tahun 2024 maka gunakanlah surat keterangan aktif bekerja sampai dengan tahun 2024 nah seperti itu ya beda lagi kalau misalnya surat pengalaman namanya saja pengalaman berarti sudah lewat teman-teman ya apalagi pengalamannya itu minimal 2 tahun nah pastinya kan ada dari tahun sebelumnya oke jadi ini kita bisa lihat untuk semua peserta nah ini teman-teman ya misalnya ini ada tiandriani tidak lulus syaratnya alasannya disini surat pernyataan 5 poin tidak sesuai persyaratan terus ada juga transkrip nilai yang diunggah tidak lengkap nah ini kepotong biasanya nih nah hati-hati ya biasanya IPKnya tidak apa namanya tidak terscan biasanya ya terus nah ini untuk kesehatan masa berlaku STR sudah berakhir 20 April 2023 sudah berakhir dia tidak melakukan perpanjangan pada saat mendaftar nah ini ada juga salah dalam mengunggah nah ini admin selalu sampaikan teman-teman ya hal yang sepele seperti ini mohon diperhatikan salah dalam mengunggah dokumen dimana transkrip nilai yang diunggah KTP dan surat keterangan aktif bekerja diunggah transkrip nilai dan tidak mengunggah surat keterangan aktif bekerja dari pimpinan unit kerja nah ini kesalahannya fatal sekali teman-teman ya dia meng-input atau meng-upload suatu dokumen yang tidak sesuai dengan yang diminta ya artinya dia salah-salah kamar lah bahasa admin ya nah ini jadi ini adalah contoh-contoh peserta yang tidak lulus nah pastinya nanti juga setelah pengumuman itu seperti ini juga teman-teman ya nah kita tunggu pengumumannya kalau tidak salah itu nanti di tanggal 30 nanti admin akan update lagi teman-teman ya terkait hal seperti ini nah ini juga ada transkrip nilai yang diunggah tidak dalam bentuk asli tapi fotokopi dikasih tanda seru nah ini ya ada tanda serunya pengalaman kerja di bidang yang relevan kurang dari 2 tahun nah ini juga teman-teman ya jadi ini adalah contoh-contoh peserta yang dinyatakan TMS dan yang MS ini adalah cara kedua ya melalui web instansi cara pertama adalah melalui portal SSCASN oke ini adalah kabar baik dan kabar kurang baik melalui pengumuman ini karena tadi ada yang lulus ya contohnya nah selanjutnya admin akan menyampaikan kabar yang baik dari BKPSDM info terbaru di hari ini nah disini admin akan bagikan kabar baik buat rekan-rekan semua nah ini informasinya hari ini 25 Oktober jumlah pelamar P3K dan total formasi beda tipis beda tipis peluang besar honorer jadi ASN Alhamdulillah ya oke ini informasinya dari pemerintah kota Batam Kepulauan Riau atau Kepri dimana ada 2.357 orang ada pun jumlah formasi yang di perbutkan ya ada 2.300 kursi beda tipis teman-teman ya nah ini ini kalau ada yang TMS saja 57 orang misalnya ada 57 orang yang TMS nah berarti 2.300 ini kalau misalnya formasinya sesuai yang disiapkan itu aman saat ini tahapan seleksi administrasi masih berlangsung dengan demikian jumlah 2.357 orang berpotensi berkurang lagi jika jika ada pelamar P3K 2024 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat alias TMS Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Superdaya Manusia Kota Batam yaitu Hasna mengatakan 2.357 pelamar terdiri dari 137 pelamar untuk formasi guru 45 untuk nakes dan 2.175 untuk teknis masa pendaftaran sudah ditutup sudah ada sebanyak 2.357 pipis sekali teman-teman ya dia menjelaskan saat ini pihaknya sedang dalam proses seleksi administrasi hingga 29 Oktober sampai akhir bulan ya nah sedangkan pengumumannya nah ternyata benar ya pengumumannya nanti 30 sampai 1 November jadi teman-teman nanti cek lagi informasi yang admin sampaikan ya ini nanti di tanggal 30 Oktober terkait pengumumannya dimana pemerintah Kota Batam membuka sebanyak 2.300 formasi untuk penerimaan P3K yang mana terdiri dari 109 formasi untuk guru nah tadi guru ada 130 berapa tadi teman-teman ya 130 sekian sedangkan formasi yang disediakan ada 109 67 formasi tenaga kesehatan dan 2.124 untuk tenaga teknis Sekretaris Daerah Kota Batam Jeffrey Din Habib menjelaskan pendaftaran dilakukan melalui portal SSJSN secara daring proses seleksi akan dilakukan dalam 2 tahap nah tahap pertama dihususkan untuk bagi pelamar prioritas nah ini kita sudah tahu juga kemudian untuk tahap kedua akan dimulai 17 November atau di pertengahan bulan ya 17 November 3 sampai dengan 31 Desember untuk yang rekan-rekan yang sudah mencapai 2 tahun masa kerjanya tapi non-databes serta lulusan PPG Jeffrey Din menjelaskan pula bahwa seleksi P3K akan menggunakan mekanisme peringkat terbaik dengan mempertimbangkan pengalaman kerja minimal 2 tahun untuk jenjang pemula terampil mahir penyelia dan ahli pertama serta minimal 3 tahun untuk jenjang ahli muda pengecualian berlaku bagi P3K jabatan fungsional dosen pengawas sekolah dan kesehatan jadi terkait dengan formasi yang sudah disiapkan dan dari jumlah peserta yang mendaftar di tahap 1 itu tipis sekali namun tadi kita belum mendapatkan informasi berapa yang TMS mendaftar teman-teman ya berapa yang TMS berarti akan diumumkan kembali jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan cara mengecek hasil MS dan TMS nya dan terkait peluang untuk mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2024 cukup sekian Assalamualaikum Wr. Wb